Jadi ngeragetkan persaudaraan kita Karena katanya Bhinneka Tunggal Ika Kalau tidak kenal katanya tidak saya Semoga duduk kita disini nanti Semuanya disini nanti Akan mendapatkan apa yang Anda cari selama ini Karena sebenarnya yang Anda cari itu sudah Anda bawa Nah disini karena judulnya adalah Ngangsukawrut Nusantara Pasti saya akan mengurai tentang apa yang Terima kasih telah menonton! Selamat datang di acara hari ini Yang dikoordinasi oleh Mas Indra dan krunya Kebetulan pagi ini mungkin kita sudah mengalami pertemuan-pertemuan Tapi belum dilintas materi Dilintasnya non-materi dulu Jadi ternyata angan-angan kita itu Kalau kita fokuskan bisa diejawantahkan untuk menjadi kenyataan Jadi itulah pentingnya kita mulai kembali menelisik kepada semar Semar itu berarti kesengsem ring asamar Sudah mulai melihat, sudah mulai mengarah kepada sesuatu yang merupakan bahan baku penciptaan Yaitu kondisi non-materi Jadi jenengan semua kesini Pasti didasari satu adalah rasa kerinduan yang dalam Terhadap proses perjalanan Anda Akhirnya Anda membuka Youtube Terus melihat saya bertutur Terus ketika itu Anda langsung tergiur Jadi Anda harus berlatih namanya sadar Mulai sekarang untuk memberi jeda Nah konsep dari manusia itu dasarnya adalah sadar Kalau nanti kita sadar Yaitu disebut Eling Lanwaspodo Oleh leluhur Nusantara Nah disini nanti bahasanya Saya bercampur aduk saja Karena bahasanya Campur aduk Nanti kalau tidak paham Silahkan dicatat Diangen-angen Ditanyakan Kalau memang kerenteknya menanyakan Kalau tidak Ya dianggit saja Dibatin saja Suatu ketika pasti akan ketemu jawabannya Yang penting sudah ada niat etika Dasar Anda kesini pasti Anda bingung Satu pasti takut mati Karena Anda takut mati Mencari jalan mati Atau pulang Padahal sudah ada di dalam diri Anda Sudah dirasakan oleh diri Anda Akhirnya didasari itu Itu saya petakan dari diri saya sendiri Karena awalnya saya menganggit Sukawru itu Karena saya takut mati Setelah saya takut mati Ketika tak dalami Ternyata ketakutan soal mati itu adalah jalan pertama Bahasa kakang kawah di hari-hari kita Karena kita nanti akan membalas Sedulur papat Bahasa kakang kawah di hari-hari adalah Ketakutan Dan naluri eksistensi ego Itu adi hari-hari Kalau kakang adalah naluri takut Tanpa adanya rasa takut Anda tidak bisa peka terhadap Sesuatu di sekeliling Anda Ketakutan dibutuhkan untuk Naluri bertahan hidup Karena itu adalah Kakang kawah adi hari-hari Ini kayaknya diguda kakang kawah di hari-hari Oke kita lanjutkan Sekali lagi saya perkenalkan Nama saya Tunjung Dimas Pintoro Saya aslinya dari Magetan Jawa Timur Jadi kalau Anda ke Jawa Timur Magetan itu sisi Jawa Timur sebelah barat Perbatasan dengan Jawa Tengah Tawang Mangu Solo Itu di lerengnya Gunung Lau Pas Kalau paling mudah dicari Alamatnya adalah Bandara Tempur Jadi ada di sana Lanut Eswah Yudi Itu ada di Magetan Tapi terkenalnya di Madiun Karena karisidennya Magetan itu ikut Madiun Nanti kalau mau soan ke tempat saya Atau ke Jawa Timur Jangan lupa mampir ke tempat saya Silahkan berpilok ke tempat saya Walaupun Hanya disugui seadanya gitu ya Jadi ngeraketkan persaudaraan kita Karena katanya Bineka Tunggal Ika Kalau tidak kenal katanya Tidak saya Ya semoga Duduk kita disini nanti Semuanya disini nanti Akan mendapatkan Apa yang Anda cari selama ini Karena sebenarnya yang Anda cari Itu sudah Anda bawa Nah disini karena Judulnya adalah Ngangsukawrut Nusantara Pasti saya akan mengurai tentang Apa yang disebut oleh Nusantara Atau apa yang digagas oleh Nusantara Lalu Nusantara itu apa Itu kita ulas secara umum saja Tidak detail gitu ya Jadi bukan berarti itu Klaim bahwa kita adalah Nusantarais Tidak Karena Nusantara itu terkandung Berbagai macam suku dan aliran Di dalamnya terkandung Lagi jantung Nusantara dinamakan Jawa Nah seringkali saya bilang Jawa Bukan aliran bukan agama Tapi Way of life Jalan hidup Karena kita sekarang bersama-sama Sedang mencari jalan hidup Misi jiwa Misi jiwa Anda apa Kemarin Terus akhirnya kita berdiskusi Karena berbagai macam permintaan Ya sudah Walaupun Di tengah saya harus mengajar kerja kemari Kita ke Jakarta Kita ke Jakarta lagi Padahal saya setelah dari Jakarta Ngisi ke Magelang Ngisi ke Surabaya Kalau tidak salah Terus itu Disalahkan Mas Indra Untuk Jakarta lagi Kalimba Harjo Jadi Kemarin ada yang sudah Dibuka ya Kalimba Harjo Sudah berapa orang kira-kira Yang sudah Coba angkat tangan Oh sudah Hampir Semaruh Sampai jam berapa kemarin Mas Jam 12 Setengah 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 11 Terhubung dengan sesuatu Yang lebih besar Yang kita sebut Submokawakas Submosayeti Atau bahasa kerennya Hi Herself Jadi kalau kita bisa terhubung Dengan itu Itulah yang akan menonton Jalan hidup Anda Nah Selama ini Kita menggagas Di Nusantara Tentang namanya Kesadaran Nah kesadaran itu Dalam Dalam Bahasa Jawa Modern adalah Kawaroh Kenapa kita harus Berlatih sadar Karena manusia itu memiliki Kesadaran Yang membedakan Dengan makhluk Lain Tanpa adanya Kesadaran Anda Tidak bisa menjadi Manusia Atau Anda Sedang tidak Menjadi Manusia Nah kesadaran Dibagi menjadi dua Satu Kesadaran Pemahaman Atau Consciousness Satu Kesadaran Jaga Atau Awareness Nah kesadaran Jaga adalah Eling Kesadaran Pemahaman Adalah Waspodo Itu dalam Bahasa Jawa Modern Nah kesadaran Ini penting Karena Kesadaran Ini yang membuat Hidup Anda Terhubung Dengan Sang Sumber Kecerdasan Dengan Dikatakan Eling Lamas Podo Anda bisa Bertindak Dalam Kondisi Kepresisian Dalam Kondisi Yang titis Tatas Tuntas Tapi Dunia Modern Membentuk Kita menjadi Manusia Kebiasaan Membiasakan Dengan Adanya Pembiasaan Anda mencoba Mengotomatisasi Diri Anda Sendiri Jangan Itu robot Itu efisien Untuk mesin Tapi tidak Untuk manusia Itu efisien Untuk mesin Tapi tidak Efisien Untuk manusia Yang akhirnya Akan membawa Dampak Kekacauan Terhadap Hidup Anda Yang akhirnya Mendawa Dampak Ketidakseimbahan Kepada Alam Semesta Karena kita Hanya diprogram Menjadi Robot Atau Dibiasakan Jangan Sekali-kali Melakukan Itu Akhirnya Ketika Anda Melakukan Pembiasaan Anda Tidak Menjadi Diri Anda Nah Fungsi Kesadaran Basic Paling Dasar Tidak Kita Tidak Usah Perlu Ngomong Lintas Super Power Dulu Fundamental Dulu Agar Kita Ngerti Pentingnya Kesadaran Atau Ngangsuk Kawar Apapun Yang Anda Lakukan Itu Seharusnya Dilakukan Dengan Sadar Tapi Seringkali Kita Tidak Melakukan Dengan Sadar Diri Kita Kalau Tidak Sadar Akan Mengambang Dipengaruhi Oleh Desen Dria Sepuluh Indra Yang Menempel Di Dalam Diri Kita Apa Saja Coba Satu Adalah Caksu Dria Itu Bahasa Jawa Kuno Itu Penglihatan Kedua Sroten Dria Pendengaran Mau dicatat Nanti saya catatkan Dengarkan Sesu Dulu Yang Tiga Gronondria Penciuman Jihwendria Itu Pengucapan Wakindria Pengecapan Tua Kendria Perabaan Panindria Daya Tangan Mengambil Padendria Melangkah Kaki Pastendria Kekuatan Kemaluan Upasendria Atau Payundria Dubur Sepuluh Desendria Menggerakkan Dan Memengkaruhi Gerak Hidup Anda Nah Maka Kalau Zaman Dulu Mbah Kita Ternyata Sudah Menggunakan Teknik Sadar Tidak Boleh Menggunakan Bebarengan Langsung Saat Berlatih Untuk Menyadari Paling Dasar Mbah Kita Sudah Melakukan Mindfulness Dan Membentuk Namanya Toto Kromo Le Di Jawa Nek Mangan Ajo Karumuni Karena Itu Sudah Ngecap Bukan Rasa Itu Juga Fokus Di Meditasi Dasar Mindfulness Latihan Sadar Karena Nek Gak Sadar Selalapun Nek Kalo Nyocot Kamu Akan Terpontal Pontal Nek Ada Orang Bicara Kamu Dengar Rajo Nyocot Karena Kamu Sudah Melatih Indra Pendengaran Nek Pas Ngepup 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 Rasa Ngepup Ngepup Itu Tadi Itu Dasar Mbah Sadar Atau Eling Nah Dari Sadar Ini Kita Akan Menjadi Pekah Betapa Hidup Kita Tidak Terkontrol Oleh Kesadaran Akhirnya Menimbulkan Konflik Saat Anda Bicara Dengan Tidak Sadaran Anda Pasti Akan Memicu Kengelanturan Kengawuran Pasti Konflik Kan Tidak Ketemu Presisinya Anda Makan Tidak Sadar Makan Yang Masuk Kedalam Tubuh Anda Menjadi Peristiwa Yang Membahayakan Bagi Anda Karena Anda Tidak Tahu Kapan Tubuh Anda Harus Memakan Dan Kapan Tidak Kapan Makan Itu Dibutuhkan Untuk Anda Itu Cocok Atau Tidak Anda Tidak Berkomunikasi Dengan Sadar Main Gaglak Saja Nah Akhirnya Mempengaruhi Diri Anda Akhirnya Mempengaruhi Diri Anda Nah Ini Pentingnya Berlatih Sadar Dimulai Dari Dasar Tidak Usah Tinggi Dulu Dimulai Dari Sadar Karena Kalau Tidak Kita Dipengaruhi Dua Unsur Butakale Yang Dalam Diri Kita Satu Disebut Pikiran Itu Kalau Bahasa Kita Sedulur Kita Yang Dinamakan Supiah Angin Itu Pintunya Di mata Duduknya Di otak Warnanya Kunik Atau Dalam Bahasa Kuno Disebut Banas Pati Kalau Yang Kedua Adalah Angkara Perasaan Rumaus Rumongso Kromodomso Itu Dipengaruhi Oleh Getih Maka Itu Disebut Emosi Sedulurmu Yang Namanya Getih Disebut Amarah Pintunya Di Telinga Duduknya Dilimpah Dan Emperdu Nah Ini Kalau Anda Tidak Mengendalikan Ini Hidup Anda Akan Dipengaruhi Ini Maka Diri Anda Akan Masuk Kepada Ilusi Cipta Butakala Cipta Butakala Itu Terjebak Di Alam Ajisam Alam Bayang Bayang Angan Angan Dan Pikiran Angan Angan Itu Emosi Yang Mengeluap Luap Dan Pikiran Akhir Tingkah Laku Anda Selain Melenceng Dari Garis Nah Ini Yang Disebut Godani Takangkawa Di Hari-hari Karena Anda Tidak Mengenali Dia Nah Inilah Pentingnya Berlatih Sadar Karena Kesadaran Adalah Milik Kita Kita Memiliki Dua Sadar Sadar Pemahaman Dan Sadar Keterjagaan Maka Kita Diduduki Kenapa Bindahnya Manusia Dengan Makhluk Lain Karena Di Dalam Manusia Ada Sumber Atau Hager Self Yang Disebut Submosiety Atau Atmosiety Ini Yang Menjelaskan Tentang Kamu Adalah Sebagai Realitas Kamu Adalah Kesadaran Kamu Adalah Sang Sumber Kencerdasan Kamu Juga Bagian Emanasi Dari Sang Maha Agung Maha Cerdas Dan Ilah Yang Disebut Ilah Karena Imanen Kalau Yang Transenden Itu Allah Kan Begitu Itu Tanpa Batas Anda Tidak Bisa Mendeteksi Itu Tanpa Terhubung Dengan Ilah Atau Nur Muhammad Maka Yang Membawa Anda Kepada Allah Itu Nur Muhammad Ilah Anda Sendiri Nah Yang Membedakan Itu Dengan Makhluk Lain Karena Binatang Hanya Mempunyai Submo Lawo Lawo Atau Atmo Lawo Naluri Sadar Naluri Tidak Punya Sadar Pemahaman Tidak Ada Binatang Yang Merasa Memuja Tuhan Itu Penting Yang Merasa Harga Diri Itu Penting Yang Merasa Cinta Kasih Kenyamanan Diperlakukan Diperhatikan Yang Merasa Membuat Mobil Membuat Tidak Bisa Karena Yang Adanya Di Dalam Manusia Itu Yang Membedakan Basic Dasar Dari Kita Sebagai Manusia Karena Mungkin Itu Sementara Bahwa Manusia Mendekati Makhluk Yang Paling Sempurna Tapi Bersifat Fana Saat Si Sukma Sayakti Dan Sukma Sariro Itu Masuk Kepada Tubuh Manusia Maka Disebut Fana Karena Kita Mengambil Substansi Dari Pratiwi Kakang Kawah Di Hari-hari Kita Itu Berada Di Dalam Pratiwi Dan Apa Itu Air Disebut Apa Panca Mahabuta Itu Kalau Di Dalam Bahasa Sanskrit Ada Lapisan Lima Kosa Anamaya Kosa Pranamaya Kosa Jendana Mayakosa Eh Manumaya Kosa Jendana Mayakosa Terus Anandamaya Kosa Nah Kosa-kosa Ini Akan Menguap Ketika Anda Mati Nah Sekarang Fenomena Mati Sudah Mulai Kita Kenali Karena Di Dalam Diri Kita Lelugur Nusantara Kuno Sudah Mengenal Fisiologi Anatomi Kinesiologi Yang Runtut Di Dalam Badan Tubuh Kita Maka Ada Pendeteksian Sebenarnya Orang Koma Itu Disebut Mati Apa Belum Ketika Orang Mati Badannya Dingin Tapi Sebenarnya Dia Benar-benar Mati Apa Belum Jangan Jangan Hanya Fisiknya Yang Hilang Tapi Pikiran Dan Jiwanya Masih Terus Langsung Ada Kubur Akhirnya Dikubur Bertahun Tahun Tidak Membusuk Terus Ada Fenomena Ya Allah Subhanallah Ya Bisa Jadi Kamu Tidak Paham Apa Itu Ada Dalam Karena Ada Tiga Udara Yang Membentuk Lapisan Hidup Satu Disebut Prana Duduknya Di Jantung Dua Udara Di Otak Ketiga Sparsa Yang Mengikat Tubuh Anda Untuk Tetap Eksis Karena Ada Pergerakan Kehangatan Kalau Hangatnya Hilang Tubuh Anda Mengginggil Anda Ditinggalkan Nafas Yang Bersifat Sparsa Pasti Anda Bermasalah Pasti Anda Akan Segera Mengkaku Tubuh Anda Akhirnya Spasme Otot Spasme Otot Lentan Pandeng Itu Disebut Mati Akhirnya Mati Separuh Nah Dalam Kapasitas Jaga Panjang Ternyata Perjalanan Kita Hidup Di Jaga Raya Ini Kan Juga Merupakan Eksistensi Sedulur Papat Lima Pancer Sebelum Nanti Saya Bahas Jadi Kematian Kita Dipengaruhi Tiga Hal Hidup Kita Dipengaruhi Tiga Hal Udara Yang Ada Di Dalam Diri Kita Makar Yang Disebut Hampekan Hampekan Nah Udara Yang Disebut Udara Itu Mempengaruhi Aktivitas Berpikir Anda Aktivitas Berpikir Berhasrat Bernaluri Itu Karena Ada Udara Anda Bisa Berpikir Kalau Prana Itu Dijantung Itu Membedarkan Daya Apung Energi Kepasrahan Cinta Kasih Dan Keringana Nah Itu Dikembangkan Oleh Kita Sendiri Kalau Kita Mengembangkan Itu Dengan Teknik Nafas Kita Mampu Menyentuh Sang Sadar Melalui Jalan Namanya Prana Atau Cakra Anah Hanta Nah Bedanya Kamu Harus Melihat Tubuh Kita Berat Saat Berhenti Kita Akan Berada Di Titik Gravitasi Saat Bergerak Kita Ringan Kenapa Karena Ada Peranan Tapi Hidupmu Semakin Memberat Saat Kamu Banyak Pikiran Padahal Kalau Ditimbang Bobotnya Sama Fisik Tapi Kalau Kamu Banyak Pikiran Kamu Berat Hidup Karena Udara Sudah Berhenti Terkuras Habis Yang Namanya Udana Saat Udana Itu Akan Mengendap Energi Akan Memejal Karena Napas Udana Memenuhi Menyerap Melapiskan Tubuh Kita Dipenuhi Oleh Udana Saat Udana Memenuhi Diri Kita Kamu Berat Ditimbang Bobotnya Sama Tapi Aktivitas Semakin Berkurang Yang Disebut Prakarti Aktivitas Berkurang Kamu Merasa Tubuh Berat Tidak Bisa Mobilisasi Lagi Berarti Cek Sudah Ada Udana Yang Berlebih Berarti Kamu Punya Trauma Batin Dan Pikiran Atau Mental Bloking Yang Berlebih Akhirnya Apati Hidup Nah Kalau Kamu Bisa Masuk Kepada Anah Hatta Atau Prana Itu Akan Ringat Maka Dikembangkan Oleh Shaolin Sebagai Kungfu Pencak Silat Meringankan Tubuh Loncat Sana Loncat Sini Itu Karena Ada Prana Daya Apu Ketika Orang Banyak Meditasi Hatinya Legon Rima Hidup Hidup Pasti Berat Ngapain Malas Apati Ujung Ujung Kepepetnya Melihat Jagat Itu Sempit Kendat Gantung Dini Karena Sudah Berat Ada Timbang Bobotnya Sama Nah Ini Proses Ini Ganti Urai Matinya Satu Satu Berarti Kalau Ada Fenomena Koma Itu Yang Mati Udananya Karena Roh Udana Sudah Ada Mati Maka Koma Tapi Separsa Masih Maka Diteksi Ada Masih Denyutnya Ada Panas Tubuhnya Atau Ini Sudah Mati Udananya Masih Katanya Penelitian Terbaru Dicopkan Gini Orangnya Sudah Dingin Kaku Tapi Masih Hidup Otaknya Terus Prana Prana Adalah Masa Akhir Ketika Prana Sudah Lepas Maka Sang Atma Dipastikan Sudah Keluar Dan Tubuh Sudah Harus Lebur Kembali Kepada Panca Kosa Panca Mahabutah Nah Fenomena Fenomena Seperti Ini Harus Kita Kenali Karena Ini Adalah Basic Dasar Yang Membuat Kita Hidup Sebagai Budi Prakarti Prakarti Artinya Aktivitas Budi Artinya Sesuatu Yang Tidak Terlihat Tapi Beraktivitas Di Dalam Tapi Tidak Kasat Mata Maka Kalau Kira Menemukan Yang Budi Aktivitas Di Dalam Kamu Akan Mengaktualisasikan Menjadi Prakarti Maka Disebut Budi Prakarti Wah Tidak Ngerti Aktivitas Yang Di Dalam Tidak Mencari Aktivitas Yang Ada Di